Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya Hasan kembali lagi di channel Halitech Channel yang membahas tentang seputar teknologi dan informasi terbaru saat ini Oke teman-teman di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal Windows yang baik dan benar Jadi kemarin kita sudah instalasi PC nya Sekarang kita instalasi Windows nya Sebelum kita masuk ke pembahasannya Silahkan klik subscribe dan hirupkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari Halitech Oke teman-teman Jadi pertama Yang teman-teman harus perhatikan itu pada saat menginstal aplikasi atau software Baik itu Windows aplikasi yang lainnya Yaitu perhatikan jumlah bit dari software tersebut Pasti teman-teman pernah dengar Software 32 bit 64 bit 86 bit Jadi software 32 bit itu hampir sama dengan 86 bit teman-teman Jadi kita kategorikan saja menjadi dua Gimana cara mengetahui komputer teman-teman itu baiknya dipasang software 32 bit atau 64 bit Oke teman-teman Jadi cara mengetahuinya adalah dari jumlah RAM yang digunakan pada PC teman-teman Kalau PC teman-teman pakai RAM 2GB ke bawah Dua satu teman-teman itu lebih baik memasang 32 bit software yang 32 bit Sedangkan kalau teman-teman menggunakan RAM 4 ke atas teman-teman saya sarankan menggunakan software yang 64 bit Kenapa begitu? Karena software yang 64 bit teman-teman itu bekerja optimal dimulai dari RAM 3 3GB RAM Jadi teman-teman yang menggunakan RAM 2GB 1GB Apakah 64 bit bisa berjalan? Bisa teman-teman Tapi itu akan terjadi ngelak atau lemot Jadi teman-teman salah satu penyebab laptop komputer PC teman-teman itu lemot Mungkin bisa jadi software yang tidak sesuai dengan kapasitas RAM teman-teman Oke jadi itu teman-teman bagaimana cara menentukan bit software yang ingin kita install ke dalam PC kita Langsung aja bagaimana cara kita menginstall Windows ke dalam PC kita Mari kita ikutin video berikut Oke pertama teman-teman kita masuk ke BIOS dulu untuk melihat target sistem kita Kebetulan disini target sistem saya adalah UPFP Dan pastikan teman-teman sudah memiliki aplikasi Rukus dan juga disk image dari Windows yang ingin teman-teman install Dan plastisk yang sudah tercolok ke komputer teman-teman dengan baik Selanjutnya kita jalankan Rukusnya Places teman-teman akan terbaca otomatis dan kita langsung pilih saja disk image yang akan kita install Kebetulan disini saya menggunakan Windows 10 all-in-one yang 64 bit Untuk teman-teman yang menggunakan ISO lain itu terserah teman-teman Untuk Windows 7 atau Windows 8 Selanjutnya yang teman-teman perlu perhatikan adalah partisi skema Dan juga target sistem dan file sistemnya Itu teman-teman yang target sistemnya adalah Setelah legasi teman-teman harus memilih partisi skemanya yaitu MBR Dan target sistemnya dan file sistemnya itu akan mengikut secara otomatis Atau wajib menggunakan file sistem NTFS Karena target sistem kita adalah UEFI Kita harus memilih partisi skemanya adalah GPT Dan target sistemnya adalah UEFI Kemudian file sistemnya itu harus FAT32 Selanjutnya kita pilih start di bawah ini Dan jangan lupa untuk ini kita pilih format saja Dan mari kita tunggu pembuatan bootable pada plastisnya Ini akan memakan waktu yang sangat lama ya teman-teman Sekitar 10 sampai 18 menit Jadi teman-teman masih mungkin bisa menggunakan waktunya sambil rebahan Atau bahkan bisa makan dan minum ya teman-teman Oke disini sudah hampir selesai Setelah ini selesai Teman-teman restart isinya Dan juga tekan F1 atau F2 atau DEL Untuk masuk ke BIOSnya ya teman-teman Itu tergantung PC atau komputer teman-teman Oke setelah kita masuk ke BIOS Teman-teman langsung mengarah ke boot Untuk memindahkan Plastis yang sedi bootable kita itu menjadi Priority nomor 1 Kemudian kita pilih bootnya menggunakan plastisnya ya teman-teman Oke disini teman-teman harus memilih Hitam formatnya itu Indonesia Karena kita berada di Indonesia Jadi teman-teman waktunya tidak berbeda Dan kita pilih next Selanjutnya kita pilih install now Karena kita disini tidak mempunyai Produk key maka kita pilih I don't have a produk key Dan saya berencana disini untuk Menginstall Windows 10 Pro Yang 64 bit Dan kita pilih next Selanjutnya I accept the licensitron Ini dicekis ya teman-teman Dan kita pilih next Dan saya akan custom disini Untuk partisinya Sebelum saya custom Saya delete dulu semua partisi yang sudah ada Untuk teman-teman yang komputer baru Itu bisa membuat partisi skemanya Ini juga tersendiri Oke untuk C nya Saya akan buat itu 150.000 MB Atau sekitar 153 Dan saya apply Selanjutnya sisanya Saya akan buat jadi partisi D Atau local disk D Atau local disk D ya teman-teman Oke selesai Kita format dulu local disk D nya Atau partisi D nya Dan kita install DJ nya Dan pilih next Hal yang paling membosankan dalam install Adalah menunggu proses ya teman-teman Dan itu akan memakan waktu yang sangat lama Jadi menginstall itu Yang susah tidak ada ya teman-teman Hanya saja menunggunya yang agak lama Disini saya percepat juga videonya teman-teman Oke ini sudah selesai teman-teman Kemudian PC kita akan minta di restart Dan pastikan plastiknya teman-teman cabut Teman-teman disini harus menunggu sistemnya bekerja Jadi kita disini hanya perlu menunggu sistem selesai Oke sudah seperti ini teman-teman Sekarang saya tidak akan setting customize Saya akan pilih use express setting Selanjutnya kita menunggu lagi Selanjutnya kita akan menunggu di Selanjutnya kita akan menunggu di Selanjutnya kita akan menunggu di Di sini kita disuruh untuk membuat Nama dari PC kita Di sini saya akan membuat Nama channel ini yaitu Halitec Selanjutnya kita pilih Next Selanjutnya kita pilih Not No Saya tidak akan menggunakan Cortana Jadi saya pilih Not No ya teman-teman Di sini kita akan menunggu lagi Sampai sistemnya selesai dibuat Oke Dan sudah seperti ini Ini berarti teman-teman sudah berhasil Menginstal Windows sendiri Oke Gimana Mudah kan install Windows Jadi Demikian teman-teman Cara menginstal Windows di PC atau laptop Jadi teman-teman Tidak perlu lagi pergi ke counter Untuk install Windows baru Atau install ulang Jadi teman-teman bisa melakukannya sendiri Untuk beberapa link software Saya akan terakan linknya di deskripsi ya teman-teman Jadi untuk teman-teman Yang punya permasalahan Tentang komputer Tentang laptop Tentang handphone Bisa sharing dengan kami Siapa tahu kami bisa bantu teman-teman Untuk menyelesaikan masalahnya Dan juga bagi yang belum paham Silahkan hubungi kami Lewat Instagram ya teman-teman Instagramnya sudah saya taruh di deskripsi Oke Gitu aja teman-teman Video tutorial install Windows kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh